Setan Merah unggul 2 gol sebelum kartu Merah Rashford menyebabkan keruntuhan total di babak kedua, dengan FC Copenhagen akhirnya meraih kemenangan 4-3. Harapan Manchester United di Liga Champions berada di ujung tanduk setelah malam yang keras di Copenhagen, yang menghasilkan 7 gol, 2 penalti dan 1 kartu Merah. Pasukan Eric Ten Hag kini menjadi juru kunci grup A dengan raihan 3 poin setelah kalah 4-3 dari tim Denmark, FC Copenhagen di fase grup Liga Champions 2023-2024. Di awal laga semuanya dimulai dengan sangat baik, ketika Rasmus Hojun mencetak gol dari jarak dekat untuk memberi Manchester United keunggulan setelah laga baru berjalan 3 menit. Belum juga setengah jam berlalu, sang striker Rasmus Hojun menggandakan keunggulan timnya setelah memaksimalkan bola muntah tendangan Alejandro Garnaccio yang ditepis keeper Copenhagen. Manchester United pun unggul 2-0 atas tim tuan rumah FC Copenhagen. Namun, segalanya mulai menjadi kacau balau setelahnya saat Marcus Rashford diusir wasit akibat pinjauan par yang menunjukkan bahwa ia melakukan pelanggaran terhadap Elias Jeler. Tiga menit kemudian, Copenhagen berhasil membalas satu gol sebelum par turun tangan lagi. Kali ini karena handball pemain Manchester United di kotak penalti, yang akhirnya memberikan tim tuan rumah keuntungan mendapatkan hadiah penalti yang dikonversi Diogo Goncalves untuk menyamakan kedudukan 2-2 sebelum turun minum. Di babak kedua, Setan Merah mampu mendapatkan kendali permainan di awal-awal meski kalah jumlah pemain. Kesabaran mereka pun membuahkan hasil ketika akhirnya par turun tangan lagi dan kali ini menguntungkan Manchester United. Itu mungkin akan jadi momen buruk bagi Denis Favreau, yang membelakangi bola ketika bola mengenai lengannya, tetapi wasit memberikan penalti dan Bruno Fernandes mampu mengeksekusinya dengan baik. Untuk ketiga kalinya, Manchester United berhasil unggul 3-2 atas tim tuan rumah FC Copenhagen. Tetapi, tim asuhan Eric Ten Hag tidak dapat mempertahankan keunggulannya, karena tim tuan rumah terus menekan dan melakukan comeback yang luar biasa di menit-menit akhir pertandingan. Lukas Lerager menyamakan kedudukan 3-3 pada menit ke-83, dan tak lama kemudian, di menit ke-87, Rohani Barji yang berusia 17 tahun memanfaatkan pertahanan kacau balau Setan Merah untuk membawa timnya meraih kemenangan 4-3 dengan penyelesaian yang brilian. Dan Manchester United pun mengakhiri laga dengan anti-klimaks, memualai laga dengan keunggulan 2-0 meski dapat disamakan lagi Copenhagen, dan berhasil unggul lagi 3-2, namun keberuntungan Manchester United nampaknya sudah habis. Malah pasukan Eric Ten Hag kena comeback dan ulti memukau dari FC Copenhagen. Alhasil, Manchester United mencatatkan tren negatif lagi, usai mengalami rentetan ketalahan di semua ajang musim ini. Kekalahan ini tentu membuatkan Manchester United lolos ke fase gugur semakin kecil. Namun masih ada harapan kok bagi Setan Merah lolos ke fase gugur nanti. Jangan patah semangat Ten Hag. Dari match day keempat ini, hanya tersisa satu tiket saja yang tersisa untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ya, Bayer Munchen telah mengamankan satu tiket ke fase gugur. Kemenangan 2-1 atas Galatasaray membuat Biroten sudah mengoleksi 12 poin, dan perolehan poin mereka tidak bisa dikejar lagi baik FC Copenhagen, Galatasaray apalagi Manchester United. Namun persaingan antara ketiga kontestan tersebut masih cukup terbuka. Karena MU yang berada di dasar kelasemen grup A hanya terpaut 1 poin saja dari Galatasaray dan FC Copenhagen yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Dengan dua laga yang tersisa, secara matematis Manchester United masih bisa lolos ke fase gugur Liga Champions. Meski tidak mudah bagi Setan Merah untuk bisa melaju ke 16 besar. Kunci kelolosan Manchester United adalah menang melawan Galatasaray dan Bayern Munchen di dua laga terakhir. Jika mereka memenangkan dua laga itu, bisa dikatakan kan Setan Merah untuk melenggang ke babak 16 besar terbuka lebar. Jika MU kalah di kandang Galatasaray, mereka sudah hampir dipastikan gagal lolos ke fase gugur. Namun jika imbang, ada sedikit peluang bagi MU untuk lolos ke 16 besar. Mereka butuh bantuan Bayern Munchen untuk mengalahkan FC Copenhagen di match day kelima, dan mereka wajib menang di kandang saat menghadapi Bayern Munchen, plus laga Copenhagen versus Galatasaray di match day ke-6 berakhir imbang. Jadi, Manchester United benar-benar butuh bantuan dari Bayern Munchen jika mereka ingin lolos ke fase gugur Liga Champions nanti. Semoga lolos Manchester United, Good luck ten hard!